Ya, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang menjadi pesan Natal bagi umat kristiani di seluruh Indonesia. Melalui pesan ini, umat diajak untuk merawat harmoni kehidupan keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Natal telah tiba. Bagi umat katolik, perayaan Natal tahun ini membawa pesan baru. Presiden Konferensi Wali Gereja Indonesia yang juga uskup keuskupan Agung Jakarta, Monsignor Ignatius Soehario menyampaikan pesan Natal hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Melalui pesan ini, umat kristiani di seluruh Indonesia diajak untuk merawat keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Monsignor Soehario di Gereja Katedral Jakarta. Pada tahun ini, persekutuan gereja-gereja di Indonesia bersama-sama dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia merumuskan pesan Natal dengan judul Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang. Semboyan ini diangkat untuk mengajak umat kristiani di Indonesia khususnya untuk membuat Natal itu bermakna kontekstual. Pesannya jelas, hidup sebagai sahabat. Mengapa diberi pesan itu? Karena kita semua merasakan besar atau kecil. Di tengah-tengah masyarakat kita yang namanya persaudaraan, persahabatan, itu rasa-rasanya sekarang sedikit terganggu. Dari Jakarta, Angelika Devagam, Irianca Wahyu di Ainews melaporkan.